Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Oke, jumpa lagi di channel saya Untuk kesempatan kali ini saya mau Unboxing satu burung lagi Tapi sebelumnya buat teman-teman yang Merayakan Idul Fitri Saya ucapkan Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Walaupun telat Nggak apa-apa ya teman-teman Oke, buat teman-teman yang baru bergabung Bisa subscribe dulu channel saya Supaya channel saya terus berkembang Dan bisa memberikan banyak manfaat Buat Kicomania Teman-teman yang sedang cari burung Bisa mampir di channel saya Siapa tahu Bisa jadi referensi baru Buat teman-teman yang baru mau cari burung Buat peliharaan di rumah Oke, untuk burung kali ini Yang mau saya unboxing adalah Burung ini tampilannya sangat Serem Tampilannya serem Tapi burung ini sebenarnya Burung cerdas Nanti bisa lihat di youtube Burung ini rata-rata Yang di youtube itu Materinya bagus-bagus Dan Isiannya itu banyak Jadi Walaupun tampilannya serem Tapi burung ini termasuk Burung cerdas Oke Buat yang penasaran Langsung aja kita Unboxing burung ini ya teman-teman Oke, kita buka dulu Burung ini Tampilannya gelap Warnanya gelap Dan burung ini Ukurannya Lumayan besar Seukuran Terucuk Agak besar sedikit Oke, kita ambil dulu Dali serongsongnya Oke Oke, udah ketangkep Kita Pegang dulu kakinya Nah, ini dia Burungnya Ada yang tau burung apa ini Sobat Kicau Burung ini namanya Cucak Keling Suaranya tuh udah Serem kayak gini ya Nah, burung ini tampilannya Serem kayak gini Warnanya gelap Terus lihat ini teman-teman Matanya itu merahnya Kayak gini Melotot kayak gini Nah, burung ini tampilannya Sangat serem Tapi Bagus burung ini Nah, suaranya kayak gini Serem sekali Kemudian Saya beli burung ini Seharga Seratus ribu Teman-teman Jadi Bukan termasuk burung Bahannya Bahannya itu Harganya sekitar Tujuh puluh ribu Kalau burung ini Sudah termasuk mapan Karena burung ini Katanya sudah makan Lihat matanya teman-teman Matanya merah Nyala Melotot Seperti ini Kemudian Badannya itu Hitam semua Mulut juga hitam Rongga mulut Hitam juga Lidah juga hitam Jadi bener-bener Tampilan dari burung ini Tampilannya Semang-meng Serem Kemudian Untuk harga Gacornya Burung ini Sekitar harga Seratus lima puluh Sampai Dua ratus ribu Jadi Ya Masih Masih terjangkau Kemudian Burung ini Untuk membedakan Jantan Dan Betinanya Itu Termasuk ya Susah-susah Gampang Tapi Nek Udah Dewasa Itu Lumayan Gampang Jadi Seperti ini Untuk Yang Jantan Ini Untuk Warna Hitamnya Ini Itu Ini Hitamnya Itu Ke Hijau-hijauan Jadi Untuk Jantan Itu Hitamnya Warna Hitamnya Itu Hitam Ke Hijau-hijauan Kalau Betinanya Itu Hitamnya Hitam Pekat Itu Untuk Mendakan Jantan Dan Betinanya Seperti ini Kita Lihat Di Bagian Punggung Ya Bentar Nah Seperti ini Ini Kan Warnanya Hitam Ke Hijau-hijauan Jadi Metaliknya Itu Metalik Hijau Nah Ini Menandakan Bahwa Burung Ini Cucak Keling Ini Itu Jantan Kalau Betinanya Itu Hitam Itu Hitam Bekat Seperti Ini Kemudian Untuk Segi Perawatannya Burung Burung Termasuk Gampang Sekali Burung Ini Dikasih Fur Mau Dikasih Ulat Juga Mau Dikasih Buah Pun Juga Mau Sobat Gejau Jadi Burung Ini Makanya Termasuk Banyak Lahap Jadi Dikasih Fur Setengah Cepuk Pun Sehari Juga Habis Terus Pisang Satu Ini Satu Pisang Itu Pun Kalau Dikasih Dia Sehari Juga Habis Jadi Termasuk Burung Ini Makannya Juga Banyak Dan Burung Ini Termasuk Burung Cerdas Sebenarnya Jadi Sekali lagi Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di Youtube Itu Rata-rata Burung Ini Materinya Itu Banyak Jadi Sebenarnya Saya Juga Eran Kenapa Burung Yang Cerdas Seperti Ini Harganya Itu Sangat Murah Mungkin Ini Ya Teman-teman Mungkin Dari Segit Tampilannya Itu Yang Bikin Bikin Kicau Mania Enggan Memelihara Burung Ini Jadi Sedikit Sekali Yang Memelihara Burung Ini Suaranya Pun Juga Serem Seperti Ini Tampilannya Serem Suaranya Serem Bodinya Pun Juga Serem Tapi Burung Ini Burung Cerdas Di Youtube Itu Rata-rata Materi Materinya Itu Banyak Ada Yang Isianya Suka Ijo Kenari Lovebird Burung Kereja Jadi Burung Ini Besetannya Juga Bagus Plong Plong Juga Bagus Jadi Sebenarnya Burung Ini Burung Bagus Jadi Saya Sangat Merekomendasikan Sekali Burung Ini Jadi Burung Peliharaan Terutama Buat Teman-teman Yang Suka Burung Burung Unik Jadi Sangat Cocok Sekali Burung Lumayan Besar Terus Gampang Dimaster Jadi Burung Ini Gampang Sekali Kemasukan Materi Burung Lain Jadi Kalau Teman-teman Di rumah Punya Burung Banyak Tidak Butuh Waktu Lama Pasti Burung Ini Cepat Menirukan Burung Burung Di Rumah Jadi Yang Suka Burung Ini Masuka Burung Unik Bisa Pelihara Burung Ini Karena Makannya Pun Juga Gampang Mau Buah Mau Serangga Mau Fur Semua lahap Burung Ini Oke Mungkin Mungkin Segitu Dulu Unboxing Dari Saya Ya Sopet Kicomania Semoga Bisa Jadi Referensi Baru Dan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Tentunya Sedang Cari Burung Tapi Bingung Mau Cari Burung Apa Lah Burung Ini Bisa Jadi Referensi Buat Kicomania Oke Mungkin Segitu Dulu Buat Teman-teman Semua Salam Satu Hobi Oh ya Tidak Lupa Sekali Lagi Saya Mengucapkan Minal Aydin Walfa Izin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Bye Bye Salam Satu Hobi